Kalau mau jujur kita orang nih, yang hadir nih, masih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau jujur, satu, hidup. Ini yang hadir nih, hidup nggak nih? Saya ngerti yang diam-diam nih, hidup apa mati ya? Ini yang hadir nih, hidup nggak? Alhamdulillah. Sehat nggak? Alhamdulillah, banyak orang dikasih duit miliaran tinggal di rumah sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, di ICU. Mau nggak dikasih duit 2 miliaran tinggal di sana? Tuh, sehat itu nikmat. Ngapa buat ngeluh? Udah hidup, sehat. Masih makan nggak? Ini masih makan nggak? Berapa kali sehari semalam? Tiga kali. Alhamdulillah. Udah termasuk baso belum? Mie ayam? Siomai? Batagor? Kayak begitu ngeluh. Malu. Allah nggak demen sama hamba begitu tuh. Nggak bakalan bahagia. Yang model begini nih. Biar kata kayak begini nih, laki dikurangin rejekinya. Zaman begini, kalau mau jujur, Handphone kebeli, anak lima, lima handphone. Karah. Pulsanya kebeli, sekolah masuk, kagak pernah dipotong. Banyak juga. Tapi ngapa ngeluh? Ini jiwa yang belum siap. Nggak nyontoh sama bayi. Dia yakin sama Allah. Ada yang ngopenin. Kenapa kita nggak yakin? Kan hadir kita di Jagad Raya bukan mau kita. Nggak ada kita yang ngimpi pengen lahir di bumi. Ada nggak? Nggak ada. Allah. Berarti fasilitas hidup masih banyak. Kalau kita masih hidup, rejeki kita masih banyak. Yakini. Selama kita masih hidup, rejeki kita masih banyak ke depan. Jangan takut. Dan nggak ada wabah yang membuat mati. Kagak ada. Mati itu nggak ada hubungan dengan wabah. Kagak ada. Beneran. Sebab sebelum ada penyakit ini, COVID-19 di Jurang Mangu, banyak yang mati nggak? Banyak. Kakek nenek kita kan orang kenal. Apa itu corona? Corona. Kopi, rokok, sampurna. Begitu kata dia. Kalau gue sih samsu, berarti korosu. Begitu. Begitu. Kata dia. Itu nggak nggak ngerti. Mati. Sampai kita udah dipaksin nih, dari Sabang sampai Merauke. Masih ada nggak yang mati? Berarti mati hubungannya bukan dengan penyakit. Mati hubungannya dengan hidup. Siapa yang hidup bakalan, mau kena wabah, mau, tidak mau tua, mau, muda hidup hubungannya. Jadi biasa aja. Jangan berlebihan mensikapinya. Jangan berlebihan. Sudara kita kudu yakin sama Allah. Orang hidup masih makan dah. Tandanya dipuyang-puyangin gimana ini, gimana ini tuh. Sampai sekarang masih hidup, masih sehat, masih mak. Alhamdulillah. Lagian juga kalau ada wabah model begini nih, anggap aja kayak rambut gondrong. Kalau orang rambutnya gondrong, musuhan sama tukang cukur, kira-kira makin rapi makin gondrong. Orang yang rambutnya gondrong, musuhan sama tukang cukur, kira-kira makin rapi makin gondrong. Kalau pengen rapi, kudu deket sama tukang. Kalau deket sama tukang cukur, si gondrong ini bakalan rap. Tuh kalau benar begitu. Kalau kita hidup banyak masalah, kudunya juga kudu deket sama Allah. Jangan dijauhin sama masjid. Kudu deket sama Allah. Kudu ibadah sama Allah. Biar Allah rapihin masalah. Begitu. Kalau kita makin jauh sama Allah, makin gondrong. Virus gak ada habis-habisnya. Makin deket, dorong rakyat kecil, supaya bantu pemerintah doa, istigosa, apa yang dia bisa yasin ke, ratib ke, apa ke wiridnya. Bantu pemerintah. Suruh pada ke masjid doa. Doa. Begitu. Supaya jiwa-jiwanya mereka tenang. Biar enak. Karena kita banyak masalah, makin jauh dengan Allah, makin ribet kita. Beneran. Yang hebat Allah. Ini yang paling penting. Nah ini bocah. Tapi ngomong-ngomong MC sampai jam berapa, sayang. Oh, udah. Oh, kata ini Ustadz Basit ini, disuruh sudah saya. Baru satu. Masih empat lagi. Ini masalahnya dari maghrib. Kita ngeri takut nasi jadi rangginang. Begitu. Dari maghrib. Kayaknya yang di belakang aja ngangguk-ngangguk. Pengen iya kayaknya. Cuman mau jawab iya. Nggak enak sama Tuhan rumah. Jadi udah aja. Iya baik kalau udah aja mah. Ini jangan terus-terus. Kasian yang dari maghrib. Endesnya baru datang.